Teman-teman, sudah lama saya tidak upload ya, karena ada banyak, beberapa kesibukan. Ketambahan tongkatnya hilang, jadi saya nyari-nyari, akhirnya terpaksa saya beli. Ini agak miring kayaknya. Untuk kali ini kita bahas satu vegetasi baru, teman-teman. Jadi, semakin lama ilmu trigona ini semakin berkembang, jadi kita semakin dimudahkan untuk memelihara trigona, terutama untuk vegetasi. Karena kunci dari memelihara trigona adalah vegetasi. Belum lama ini kita sudah dikenalkan tanaman yaitu dombea, tiga tahun yang lalu sebelumnya sudah dimulai, cuman sekarang sudah mulai populer dan harganya yang tadinya jutaan sudah mulai turun. Ini ada lagi tanaman yang juga tidak kalah bagus daripada dombea. Jadi, kemampuannya ini secara nektar polen diatasnya dombea. Jadi, ini ceritanya sebetulnya ada importer atau teman yang mengimpor tanaman ini, kemudian sudah dicobakan di Indonesia, terutama di Jawa. Dan ternyata umur empat bulan sudah berbunga. Jadi, ini sangat bagus. Nah, tanaman ini namanya adalah Ora Pronubis. Nah, Ora Pronubis adalah tanaman sejenis kaktus rambat ya, teman-teman. Jadi, Ora Pronubis itu kaktus rambat. Hidupnya dia merambat di tumbuhan atau pagar atau tiang-tiang penyangga jika teman-teman ingin membudidayakannya, kita bikin terambatan. Tanaman ini asalnya dari Brazil. Kebanyakan tanaman unggulan ini dari luar, karena mungkin mereka sudah membudidayakan lebah dari awal dan dimodalisasi juga riset. Jadi, Indonesia untuk masalah vegetasi sebetulnya mungkin banyak yang bagus, cuma kita belum tahu karena kemungkinan risetnya dan sebagainya kita yang masih kurang. Karena secara vegetasi, kebetulan sebetulnya Indonesia itu kelimpahannya sangat luas, sangat banyak untuk keanekaragamnya. Keanekaragamannya mungkin di hutan-hutan sana masih banyak tanaman unggulan yang kita tidak tahu. Nah, kembali lagi ke Ora Pronubis itu tadi, teman-teman. Keunggulannya adalah nektarnya yang sangat luar biasa banyak. Jadi, kalau di Brazil sana, Ora Pronubis itu jika berumur 1 tahun dengan catatan tidak dipangkas atau dibikin anakan ya, itu bunganya sudah sangat lebat dengan nektar yang sangat luar biasa. Dia bisa mampu menopang kebutuhan nektar untuk 5 koloni milifera. Kemudian, jika sudah berumur 5 tahun, kemampuannya menopang 50 koloni milifera. Itu untuk peternak di sana. Kemudian, tanaman ini hidup baik pada suhu tropis. Maksimal suhu 30 derajat Celcius. Dan untuk suhu dinginnya kisaran 25 ya, 22. Di tulisan sih 20 untuk suhu malam hari. 20 derajat Celcius. Kalau lebih dingin dari itu, daun-daunnya akan rontok. Karena dia memang hidup di tropis. Kemudian, lingkungannya yang paling ideal adalah dataran terendah. pembiakan itu melalui setek. Cuma teman-teman harus hati-hati. Ini tanaman ini sangat adaptif, merambat. Jadi, jika dia merambat suatu pohon, jika dia sudah sangat lama, itu bisa mencekek pohon itu. Kayak semacam pohon arah pencekik ya. Sebetulnya sih bukan untuk mencekik, tapi saking rimunya dia, dia akan menutupi kanopi pohon. Jadi, pohonnya tidak akan kebagian sinar matahari. Saking lebatnya dia menutupi pohon itu. Jadi, bukan seperti arah pencekik. Kalau arah pencekik, dia akan mencekik. Jadi, misalnya arah pencekik, contohnya, ini. Ini batang. Kalau arah pencekik, dia akan mencekik. sehingga makanan dari sini tidak bisa naik. Karena tersekik. Sementara kalau arah untuk ora peronubis, dia akan menutupi seluruh pohon ini, sehingga dia tidak kebagian sinar matahari. Tapi untuk nektar dan polenya sangat bagus, sangat luar biasa. Kemudian, nektar ini berbau jeruk. Jadi, seperti gula jeruk ya. Jadi, di samping berbau seperti gula, juga ada sedikit bau lemon. Sehingga orang India menyebutnya lemon pine. Tanaman ini sudah sangat familiar untuk di Brazil. Di India juga sudah dikembangkan. Kamboja, Vietnam juga sudah. Indonesia ini baru datang, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi yang minat dengan tanaman ora peronubis, saya kebetulan dapat kauta dari teman saya. Ada beberapa kauta. Tinggal beberapa kauta lagi yang belum terisi, teman-teman, bisa pesan ke WA saya. Nanti saya tulis WA-nya di sini. Jadi, karena perkembangan pengetahuan tentang trikona, tentu kita jadi sangat dimudahkan ya, teman-teman. Jadi, kita bisa menemukan tanaman yang bisa mendukung perkembangan dari trikona. Kemudian, kita bisa menemukan trikona-trikona yang motonya bagus dan cara treatment-nya. Teman-teman bisa melihat di YouTube-youtube lain dari teman-teman senior. Kalau saya lebih membahas ke Biroi dan Hitamah Jawa dan next-nya saya akan membahas tentang Terminata dan Javanica. Lepidotrigona Javanica dan Lepidotrigona Terminata. Ini saya sedang melakukan riset tentang itu dan hasilnya cukup bagus dan Terminata maupun Javanica harganya juga cukup murah. Dan nanti saya sertakan di belakang ini foto-foto bibit dari teman saya dan video yang saya ambil dari YouTube yang saya download dari YouTube saya sertakan di sini sebagai bahan referensi mengenai tanaman Ora Pronubis Terima kasih teman-teman sekarang 10 horas na manhã filmagem do Ora Pronubis com todas as suas flores totalmente abertas Olha que loucura as quantidades de abelhas em perfume maravilhoso maravilhoso olha parece uma cascapa de flores que loucura nunca vi tanta flor se lupa lupa se lupa se se lupa si Terima kasih telah menonton